Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita berkenalan dengan salah satu pohon Yang sangat bermanfaat bagi dunia pertanian Yaitu pohon orok-orok Perlu agan-agan ketahui bahwa pohon orok-orok ini Merupakan salah satu spesies yang keluarga besar sangat banyak kan Ada ratusan jenis orok-orok ya Nah, salah satu jenisnya adalah ini Pertama kita kenal dari daunnya kan ya Ini daun orok-orok Itu orok-orok muda seperti ini nih Ya, yang muda Tuh Itu depannya Yang muda lagi mana ya Tuh, yang muda Nah, ini yang kayak gini itu bakal bunga kan ya Bakal bunganya tuh Bagian belakangnya Nah, meskipun katanya ada yang mengatakan beracun bagi ternak Tapi bagi sebagian peternak ini justru bisa dimanfaatkan daunnya sebagai pakan ternak ya Kalau sudah tua gini Nah, kemudian itu Nah, ini bunganya yang masih muda kayak gini Lalu bunga ini akan berkembang menjadi begini Lalu menjadi begini Setelah itu keluar buah pentil kayak gini Lalu setelah tua dia berwarna hitam Nah, pada buah yang sudah berwarna hitam ini Ini ada bijinya yang sering digunakan sebagai bahan obat herbal Atau juga dimanfaatkan sebagai bahan baku industri itu ya Bijinya Dia masih berwarna putih Tapi nantinya dia akan berwarna hitam Nah, kalau tidak salah ya Kita sudah kenal dari mulai biji Sekarang mari kita kenalan dengan pokoknya Ini tuh Mohon orok-orok Lihat ya Warna hitam hijau seratnya Tentu nanti bisa berbeda di tempat lain Ini bisa tinggi kan sampai 2 meteran Nah, ini kulitnya itu sering dimanfaatkan ke bahan baku industri Seperti bahan kertas, tisu, dan lain-lain ya Kayunya juga sebagai kayu bakar Nah, lalu pokoknya ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk hijau Ya Bisa Nah Kalau di tempat kita disebut orok-orok sih terkadang nih Bunyi orok-orok kan ya Ini belum bunyi nih Jadi kan bijinya itu kalau sudah tua itu suka bunyi Atau kalau enggak, kalau ininya banyak nih Digoyang kan dia saling berbenturan bunyi orok-orok-orok Ini belum, ini masih bunga sih Kalau sudah bukan buka mah Enggak, eh, enggak bunyi Gak apa-apa ya Mudah-mudahan bermanfaat Kita sudah kenal orok-orok-orok Nanti kalau agar-agar pas nemu Di depan dekat rumah atau di kebun Jangan langsung dibuangkan Makanya ternyata pohon ini itu memiliki manfaat yang banyak ya Jangan langsung dibuangkan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn